Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bustamin Arda Di awal minggu ini Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saya doakan seluruh pemirsa kepada Allah SWT Semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Semoga rukun dan damai keluarganya Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul Alamin Sahabat BN Hebo Jakarta Ketika PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Memecat 107 orang guru honorer Dari SD sampai tingkat SMA atau SMK Kehebon ini berujung pada rencana Pemanggilan PLT Kepala Dinas Pendidikan oleh Komisi E DPRD Jakarta Namun setelah heboh Muncul pernyataan dari PJ Gubernur Jakarta Langkah yang diambil oleh PT Kepala Dinas Pendidikan ini Bukan berarti pemberhentian guru honorer itu Atau bukan berarti guru honorer yang 107 orang itu dipecat Tapi itu untuk memadu-madamkan data Atau lebih jelasnya untuk menyesuaikan data Cuman Bukan untuk memecat atau memberhentikan guru yang 107 orang itu Artinya guru yang 107 orang itu Kembali mengajar Yang menjadi pertanyaan sekarang ini Kalau kemarin ini Kebijakan Pemprov Jakarta itu Tidak mendapat reaksi Dari publik Tidak heboh Tidak diprotes oleh guru yang 107 orang itu Apakah benar-benar Ini hanya penyesuaian data Hanya untuk memadu-madamkan data PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Membantah 107 guru honorer Yang masuk dalam data cleansing Diberhentikan atau dipecat Menurut Heru Guru honorer tersebut Justru akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya Heru Budi menjelaskan Kebijakan cleansing bermaksud Memadu padankan data guru honorer Agar lebih akurat Pendataan dilakukan karena terdapat sekolah yang guru mata pelajaran tertentu Sudah cukup banyak Sehingga guru honorer di sekolah itu Tidak lagi dibutuhkan Oleh karena itu Heru Budi menegaskan Penonaktifan guru honorer Yang masuk dalam data cleansing Tidak bisa diartikan Sebagai pemberhentian Atau dipecat Justru pendataan ini diharapkan Membuat mereka bekerja dengan lebih baik Kedepannya Heru juga mengatakan 107 guru honorer yang dinonaktifkan tersebut Masuk dalam 4.000 guru honorer di Jakarta Yang kini akan mendapatkan rekomendasi Untuk masuk dalam data pokok pendidikan Atau Dapoding Cleansing ini adalah Jangan diartikan Untuk Memerhentikan guru Tidak Cleansing ini adalah Mempadu padankan data Supaya benar-benar bisa mendapatkan Datanya akurat Untuk apa Untuk supaya Guru-guru honorer Yang saat ini berjumlah 4.000 Bisa mendapatkan Dia bekerja dengan baik Kenapa? Ada di beberapa sekolah Guru itu sudah Cukup banyak Misalnya Guru Bahasa Inggris ada 3-4 guru Maka Guru yang bersangkatuan itu Tidak bisa mendapatkan Jam Belajarnya Kan ada target Jam belajarnya Nah Sehingga Ini yang kita distribusikan Jadi jelas Yang 107 Akan kita distribusikan Ke sekolah Tentunya kita memperhatikan Tidak terlalu jauh juga Dari rumah mereka Dari tempat mereka asal ya 107 Guru ini adalah Bagian dari 4.000 guru honorer ya Bagian dari 4.000 guru honorer ya Maka 4.000 ini Akan diberikan Rekomendasi Untuk mendapatkan Dapodik Itu tadi penjelasan PJ Gubernur Heru Sekarang coba kita saksikan Pada tayangan ini Kronologis pemecatan 107 orang guru tersebut Apakah dulu memang Dikatakan Oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan ini Untuk menyusahkan data Ataukah Untuk memberhentikan mereka Untuk mereka Tidak mengajar lagi Atau untuk mereka Dipecat Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Berencana memanggil Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Untuk mengonfirmasi Pemecatan 107 guru honorer Imbas kebijakan Penataan Tenaga Honorer Dilingkup Satuan Pendidikan Negeri Anggota Komisi E DPRD Jakarta Abdul Aziz Mengatakan Rapat akan dilaksanakan 23 Juli nanti Terkait Pemecatan Para guru honorer Aziz ingin Mendapat penjelasan Dan langkah Antisipatif Yang disiapkan Oleh pemerintah Di sisi lain Yang meminta Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono Menetapkan Kepala Dinas Definitif Karena dianggap Tidak fokus Atas kerjanya Di Dinas Pendidikan Laporan dari masyarakat Guru honorer Yang dikutuskan Secara sepihak Oleh Dinas Pendidikan Kami dari DPRD JG Jakarta Khususnya Komisi E Yang akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Peserta Jajaran Pada tanggal 23 Juli Nanti Mudah-mudahan nanti Kepala Dinas Dan juga Jajarannya Bisa menjelaskan Kepada kami Terkait dengan Latar Belakang Tujuan Dan Dampak Dari keputusan tersebut Apa antisipasi Yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Agar tidak Terjadi Adanya Sekolah-sekolah Yang Kekurangan guru nantinya Jumlah guru honorer Setingkat SD Hingga SMA Mengadukan Pemberhentian sepihak Kelembaga Bantuan Hukum Jakarta PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Mengklaim Pemencatan dilakukan Karena guru honorer Diangkat oleh sekolah Tanpa izin Kepala Bidang Advokasi Guru Dari Perhimpunan Pendidikan Dan Guru Atau P2G Menyebut sejumlah guru honorer Setingkat SD Hingga SMA Diberhentikan sepihak Pemencatan dilakukan Pekan pertama masuk sekolah Melalui formulir digital Guru honorer pun Mengadukan Pemencatan sepihak Oleh Dinas Pendidikan Kelembaga Bantuan Hukum Terjadi di Jakarta Secara tiba-tiba Pada tanggal 5 Juli Kemarin 2024 Itu tiba-tiba Kepala sekolah Masing-masing sekolah Di DKI Jakarta Itu Guru honorernya Dipanggil oleh Kepala sekolah Untuk mengisi Formulir Cleansing Guru honorer Di Satuan Pendidikan Mereka sudah mengisi Setelah mengisi Mereka diberitahu Bahwa di minggu pertama Masuk sekolah itu Itu adalah hari terakhir Mereka mengajar Karena guru honorer Sudah tidak boleh lagi ada Di sekolah-sekolah negeri Dari data harian kompas Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Menerima aduan langsung Dari 107 guru honorer Junjang SD hingga SMA Atau sederajat Yang dipecat Secara mendadak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin Menyebut Alasan pemecatan Karena guru honorer Diangkat oleh sekolah Dan tanpa izin Syarat rekrutmen Guru honorer sekolah Juga tidak sesuai Ketentuan Permendikbut Ristek Nomor 63 Tahun 2022 Yang didan Guru yang dibiayai oleh Dana Bos Ada empat kriteria Yang pertama Mereka Bukan ASN Yang kedua Mereka terdata Di dalam Dapodik Yang ketiga Mereka mempunyai NUPTK Dan keempat Tidak ada Tunjangan gurunya Nah Dari keempat tersebut Ada dua Yang tidak dimiliki Kan gitu loh Yaitu Mereka Tidak terdata Dalam data Dapodik Dan mereka Tidak mempunyai NUPTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Mengeklaim telah Mengingatkan persoalan ini Sejak 2017 Namun Praktiknya Banyak guru honorer Yang diangkat oleh Kepala Sekolah Dan digaji Dari dana bos Jadi Kalau kita Tidak Salah Mengartikan Apa yang disampaikan Oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Ini Maksudnya Memang Untuk Memberhentikan Guru honorer Yang 107 ini Bukan Untuk Menyusun Nyata Bukan Untuk Memasukkan Mereka Kepada Sekolah-sekolah Yang ada Di Jakarta Kalau demikian Apakah Kebijakan Atau langkah Yang diambil Pemerintah ini Yang merugikan Rakyat Perlu Selalu Viral Terlebih dahulu Baru Pemerintah ini Suruh ke belakang Dan kembali Dengan berbagai Dalih Dengan berbagai Alasan Dengan Berbagai Bentuk Agar Tidak kehilang Muka Di depan Rakyat Mengembalikan Kepada Hal Yang semula Ini ke yang disebut No viral No justice Itu Sahabat BN Bagaimana Kalau ini Terjadi Kepada Rakyat biasa Atau Bagaimana Kalau ini Terjadinya Pada Satu Atau Dua orang Guru Kalau Terjadinya Ini Kepada Satu Atau Dua Orang Guru Dan Guru Itu Tidak ada Pula Orang Kuat Di belakangnya Tentu Dia akan Menanggungkan Akibat Dari Langkah Pemerintah Seperti ini Dengan sendirinya Jadi Sahabat BN Yang diharamkan Oleh Rakyat Pemerintah Ini Pro Rakyat Kalau Kalau pemerintah Telah Perlu Rakyat Langkah Yang diambil Pemerintah Ini Pastilah Yang Menguntungkan Rakyat Bukan Langkah Yang diambil Pemerintah Itu Harus Dilawan Oleh Rakyat Dengan Menampilkan Advokasi Seperti Advokasi Para guru Ini Karena Mereka Merasa Langkah Yang diambil Oleh Pemerintah Terhadap Mereka Itu Merugikan Mereka Sama Sekali Tidak Pro Mereka Jangan Itu Henda Yang terjadi Kalau Itu Yang terjadi Pemerintah Artinya Bukan Lagi Pro Rakyat Pemerintah Selalu Ingin Berhadapan Dengan Rakyat Padahal Yang Menggaji Pemerintah Itu Rakyat Dapat Kita Bayangkan Kalau Tidak Ada Protes Dari Guru Kalau Tidak Ada Reaksi Dari Publik Kalau Tidak Heboh Media Tentu Guru Yang 107 Orang Ini Akan Jadi Korban Casia Begitu Saja Setelah Mereka Sekian Lama Mengabdikan Dirinya Sahabat BN Yang Diharapkan Di Republik Ini Pemerintah Yang Digaji Rakyat Ini Pejabat Yang Digaji Rakyat Ini Pemimpin Yang Digaji Rakyat Ini Pro Rakyat Ya Jangan Pro Sekendak Kepalanya Sekendak Perutnya Demikian Sahabat BN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe Diab